Blake mengejar haram dan melawan preman dan melindungi haram dengan tubuhnya Dari sudut pandang atap mereka, Hyun Soo dan Jo Seon menyaksikan pertempuran yang terjadi di bawah Hyun Soo bertanya-tanya di mana tubuh Blake dimakamkan Jo Seon tidak tahu, menambahkan bahwa mulai sekarang itu adalah sesuatu yang Blake harus temukan sendiri Saat preman sewa mengalahkan pemerotes Mol Mujin, haram bergegas untuk mencoba dan memegang ayah tirinya Saat dia meraih, dia melihat bahwa dia akan mati dalam api Yang membingungkan dia karena itu berarti dia tidak akan mati di protes Dia mendengar salah satu pemerotes bertanya tentang anak-anak Dan haram menemukan bahwa anak-anak pemerotes berada di salah satu bangunan sementara di sebelah lokasi konstruksi Anggota Kongres Kim pergi untuk memeriksa anak-anak yang bermain di dalam Dan seorang pria menuangkan bahan bakar di luar gedung lalu menyalakan api Blake melawan preman dan haram berlari ke tempat asap hitam mengepul Kwon Kyun juga bergegas ke pertarungan, melepaskan tembakan peringatan untuk membuat orang berhenti Blake menyadari haram menghilang Dia menemukan bangunan yang perlahan-lahan terbakar Tetapi pintunya di rantai tertutup dan jendelanya dihalangi Haram melihat ke jendela begitu banyak bayangan sehingga dia hampir tidak bisa melihat anak-anak Blake menemukan haram dengan putus asap mencoba memutuskan rantai di pintu dan berteriak minta tolong Dia ragu-ragu bergulat dengan naluri Reaper-nya untuk tidak mengganggu kematian Dia mengabaikan lusinan Reaper yang menunggu dengan sabar saat dia menggunakan kekuatan manusia supernya untuk membuka jeruji di jendela Menciptakan ruang yang cukup bagi anak-anak untuk dibebaskan Saat anggota Kongres melewati anak-anak melalui jendela Kepelukan haram Bayangan mulai menghilang Kuang Kyun dan para pemerotes juga berlari ke gedung dan Kuang Kyun melepaskan kunci Ayah tiri haram melihat dia membantu Terkejut bahwa dia ada di sana Dia berlari ke dalam gedung tepat saat Blake mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil Haram menyadari bahwa ini pasti api dari bayangan ayah tirinya Dia mencoba untuk melindungi seorang anak Tapi dia pingsan Dia meminta bantuan Blake Haram menolak untuk meninggalkan gedung dulu Karena dia melihat salah satu orang terjebak Para medis dan pemadam kebakaran akhirnya tiba Tapi sebagian besar berkat Haram dan Blake semua orang diselamatkan Ayah tiri haram khawatir dia terluka Haram mengatakan kepadanya Bahwa dia harus fokus menyelamatkan anaknya sendiri Mengingatnya pada transfer sum-sum tulang yang dibutuhkan saudara tirinya Blake sangat marah karena haram bisa terbunuh Selama upaya tanpa pamrihnya untuk menyelamatkan anak-anak Manhu sangat marah saat dia melihat berita tentang kebakaran itu Beriak kehilangan jarinya hanya untuk menakut-nakuti para pengunjuk rasa Bukan mencoba membunuh anak-anak Dan anggota kongres Kehilangan jari mengatakan itu adalah kesalahan Dan ada yang tidak beres Kuang Kyun menemukan Madam Huang Menuntut dia memberitahunya persis Apa yang terjadi ketika Clara menghilang Madam Huang tergagap bahwa Clara menghilang pada hari yang sama Biung Sik diduga ditemukan tewas beberapa hari Setelah Malmujin runtuh Blake mendorong haram ke rumah sakit royal Agar dia bisa memeriksa apakah saudaranya Masih memiliki bayangan kematian Haram mengintip diambang pintu di kamar Melihat ibunya dengan sabar duduk di sisinya Tapi untungnya tidak ada bayangan kematian Ibunya menyadari haram ada di sana Dan bergegas mengejarnya Haram bertanya mengapa ibu mencoba membunuhnya hari itu Bertahun-tahun yang lalu Saat suara haram naik karena marah Ibu hampir menangis Diam-diam mengatakan pada haram bahwa dia takut Kuang Kyun menyimpulkan bahwa Jin Suk dan Clara dibunuh Oleh orang yang sama Yang berarti mungkin saja Byung Sik yang melakukannya Ahli Arlogi menelpon Mengungkapkan bahwa meskipun Arlogi itu asli Aneh bahwa perancang memiliki bagian dalam Arlogi Yang diberi label 2 Karena pers yang buruk tentang skandal Sang Min Dan kemudian anak-anak pengunjuk rasa hampir mati dalam kebakaran Netizen memboykot Royal Group Black kembali ke rumah untuk menemukan Joseon Dan Hip Hop menunggunya Black sangat kesal pada Joseon yang memanggilnya pahlawan besar Sehingga tidak menyadari penampilan baru Hip Hop Yang merupakan bentuk asli dari Hyun Su Karena tidak jarang riper darah murni Mengubah penampilan mereka Black hanya berasumsi Hip Hop ingin mencoba sesuatu yang baru Itu mengingatkan Black pada pasangan lamanya Dan fakta bahwa 419 Tampak identik dengan foto sebelum Clara Black bertanya apakah mungkin riper memiliki wajah yang sama Dengan manusia asli Joseon bersih keras Bahwa tidak mungkin riper berdarah murni Memiliki wajah yang sama dengan manusia Jadi mereka pasti mirip Joseon merasa curiga Bahwa alasan black untuk menyelamatkan anak-anak Hanya karena haram mungkin mengetahui siapa dia sebenarnya Jika tidak Black diam-diam mengaku bahwa dia tidak bisa mengabaikan mata anak-anak Menatapnya memohon bantuan Mansu pingsan karena mabuk Haram membawa Mansu ke rumah Black Joseon tidak percaya Black setuju untuk membiarkan manusia tinggal bersamanya Suami Jin Suk lebih ingat tentang seorang teman lama Jin Suk bertemu di rumah sakit Dan ketika dia memberitahu Kuang Kyun Detektif itu mengingat Suwan Mengakui bahwa dia merawat Jin Suk karena cedera Kuang Kyun menarik informasi Suwan Menyadari bahwa dia seumuran dengan Jin Suk Petunjuk bagus bahwa Suwan adalah Sun Yong yang hilang Kuang Kyun bergegas pergi Meninggalkan informasi Suwan di layar komputernya Yang dicatat oleh informan detektif jari hilang Kuang Kyun pergi ke apartemen Suwan Tapi dia tidak membukakan pintu Itu karena pria jari hilang Sudah mendapatkan informasi Bahwa seorang detektif akan mencarinya Dan memerintahkannya untuk mengabaikan Kunjungan Kuang Kyun berikutnya adalah ke Madam Huang Menanyakan apakah dia mengenali foto Suwan Dan menyuruhnya untuk segera menelponnya Jika dia ingat sesuatu tentang Sun Yong Setelah Kuang Kyun pergi Dia melihat ke belakang dengan ketakutan Pada pria jari hilang yang duduk di apartemennya Suwan belum melupakan ancaman pria jari hilang Bahwa jika dia mencoba melarikan diri Tanpa mendapatkan kaset yang hilang dari Mogang Maka jari hilang tidak hanya akan membunuhnya Suwan mencari melalui rumah Mogang Saat dia menunggu Black kembali ke rumah Suwan merapikan rumahnya Dia menemukan CD di bawah rang CD itu adalah musik dari musisi favorit Suwan Dan ketika dia masih remaja Jun muda bahkan belajar memainkan salah satu lagunya Di gitar untuknya Itu sebabnya Jun melihat Clara berteriak pada Sun Yong Untuk memberi kaset Ada di sana untuk memberikan hadiah ulang tahunnya kepada Sun Yong Ketika dia kembali ke rumah Black terkejut melihat Suwan menunggunya Dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sana Karena dia menganggap dia pergi ke Amerika Suwan mengatakan kepadanya Bahwa dia menyadari Dia tidak bisa hidup tanpa dia dan memutuskan untuk kembali Dia mengalihkan perhatiannya Menawarkan makan malam sup kacang merah favorit Mogang Karena sup kacang merah secara tradisional Digunakan sebagai cara Untuk mengusir hantu dan setan Black aneh ketika dia melihat sup Tato ripernya bersinar di lehernya Dia mendorong sup itu Suwan menariknya kepelukan Sambil menangis meminta maaf Tepat pada saat Haram masuk Untuk melihat apakah Mansu sudah kembali Suwan bertanya mengapa Haram memanggilnya Juni Opa Karena itu saudara laki-laki Mogang Black menjelaskan Bahwa Haram mengira dia adalah teman masa kecilnya Haram kembali ke rumah untuk menemukan Mansu menunggunya Dia dengan bangga mengatakan padanya Bahwa dia menemukan pekerjaan sebagai perencana asuransi Seperti ayahnya dahulu Dokter yang menyeramkan Melihat saat Leo mengemasi barang-barangnya Sebuah kilas balik menunjukkan dokter menyeramkan mencari Leo di rumah sakit Yang dia temukan di tangga Terhuyung-huyung sambil mencengkram dinding Dokter yang menyeramkan mencoba mencekik Leo Tetapi manajer Leo tiba-tiba muncul Dokter menyeramkan berpura-pura Leo pingsan Dan dia mencoba membantunya Kumpulan surat penggemar Leo tumpah ke lantai Dokter menyeramkan mengambil surat-surat itu Dan melihat surat yang berlumuran darah Membaca surat yang terbuat dari potongan kata-kata yang mengancam Untuk membuat Leo membayar dosa masa lalunya Dokter menyeramkan senang Karena ada orang lain selain dirinya yang mengejar Leo Mansu telah mengambil alih ruang rahasia Mogang Untuk mendirikan dinding konspirasinya sendiri Mansu bertekad untuk menemukan bukti Bahwa Manhu telah disuap Dan ingat bahwa semua dokumen dari tahun 1997 Telah dihapus Tetapi masih ada hard copy dalam penyimpanan Leo pergi ke klub Tampak bosan Seorang artis rookie, Misu Mabuk mengatakan kepadanya bahwa dia mendapat peran utama Dalam drama baru Leo Berkat kekasihnya atau sponsor Ketika manajer Leo memerintahkan dia untuk kembali ke rumah Leo mulai masuk ke mobilnya Menyadari itu Misu Dia sengaja mendapatkan jenis mobil sport Mencolek yang sama dengan Leo Mansu mendapatkan salinan dokumen asli tahun 1997 Dan memastikan bahwa karyawan Royal Group tidak memberitahu orang lain tentang mereka Black muncul untuk bekerja di kantor polisi Leo telah ditugaskan untuk membayangi tim kepala bom Sehingga dia dapat meneliti Cara berperan sebagai detektif Untuk dramanya yang akan datang Sute menemukan telpon yang ditinggalkan di kamar mandi polisi Dan memanggil nomor yang terakhir dihubungi Seorang asing Yang lewat mengambil telpon lain Yang ditinggalkan di jalan Orang asing itu menganggap itu pasti milik siapapun Yang memarkir mobil di sana Tetapi ketika dia melihat ke dalam mobil Dia berteriak ketika dia melihat mayat Sute senang karena mereka punya kasus pembunuhan Dan para detektif bergegas ke tempat kejadian Leo mengikuti Black Lalu menyadari bahwa wanita yang meninggal itu Adalah Misu Detektif mengetahui Bahwa pengemudi yang ditunjuk Misu Tiba di klub setelah dia pergi Yang berarti Seseorang yang tidak kenal mengantarnya Dan kemudian membunuhnya Leo mencoba menggambarkan betapa sedikit yang dia ingat Melihat pengemudi tak dikenal itu Pengingat ada bekas luka di wajah pria itu Di tempat persembunyian rahasianya Pria dengan tato laba-laba cekikikan Pada dirinya sendiri Saat dia dengan hati-hati menempelkan surat yang dipotong dari majalah Membuat catatan ancaman lain Haram secara tidak sengaja menabrak orang Yang tiba-tiba merah hilangannya Memperingatkannya untuk tidak sembarangan mengubah nasib orang Karena dia tidak akan mampu menanggung akibatnya Haram menatap orang itu dengan bingung Saat dia berjalan pergi Sebuah laporan berita tentang kematian Misu Mengungkapkan bahwa pelakunya memiliki bekas luka di wajahnya Haram ingat Melihat bekas luka pada pria yang diselamatkan dari api Swan juga melihat berita itu Dan ingat pria wajah bekas luka mengunjunginya di rumah sakit Dan memegang pisau di lehernya Wajah bekas luka adalah orang yang mengunci pintu Setelah pria jari hilang menyalakan api Dia menyaksikan dengan gembira dari bukit terdekat Saat gedung mulai terbakar Wajah bekas luka tersenyum pada foto-foto korbannya Menurunkan satu foto untuk menatap lebih dekat Mempelajari tubuh Misu Blake menyadari pembunuhannya adalah orang yang sama Yang membunuh direktur rumah sakit kesehatan mental Misu dibunuh oleh seseorang yang senang membunuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati